Uwasan foto-fotonya eksklusif, dimana kemarin kita sudah melakukan photoshoot, ada beberapa konsep, terus selain itu kita bertiga, jadi saya dan suami bersama anak, gitu. Kita lihat banyak banget gitu ya artis-artis, tapi Minigold akhirnya menjatuhkan hatinya ke Leslar gitu, karena kita tahu juga fans-fans dari Leslar ini banyak sekali, boleh dikeritakan Pak ini silahkan. Yang pertama mungkin ini rezekinya Minigold ya, terus memang ini sebenarnya sudah lama ya, bahkan sebelum beliau ini nikah, kita sudah ada penjajakan gitu kan. Alhamdulillah akhirnya kesampaian sana. Oh baik, jadi sebenarnya ini memang sudah direncanakan sejak lama gitu ya, sampai akhirnya Lesli dan Juga Bilar menikah, loh kok semakin pas gitu ya. Jadi ya kayaknya emang jodohnya emang rezeki nya gitu ya. Oke kalau bisa dari Lesli dan Juga Bilar sendiri gimana nih? Untuk awalnya, saat Minigold tiba-tiba kayak yuk kita bikin series Leslar gitu gimana nih? Ya pasti terima kasih Pak Edy ya, saya tersenyum bapak. Jumlah bapak tersebut biasa ya? Sebenarnya gini, saya menganggap bahwa emas ini adalah komoditi yang nilainya itu stabil ya, dan bahkan klubtuasinya termasuk yang luar biasa tinggi gitu. Seperti tadi Pak Edy sempat jelaskan di awal, ada coach menarik tadi yang Pak Edy sempat sebut, emas itu sesaut yang menilai sampai akhir zaman, yang tidak memakainya atau tidak mengikutinya akan ketinggalan zaman Pak Edy ya. Dan makanya kan begitu apa ya, begitu tertarik ya ketika SDJM dalam hal ini BTPK mengajak untuk berkolaborasi dengan EOE. Dan kami ini sebuah kerjasama yang sangat menarik, yang mana kami tertarik dengan perinvestasi di emas, lalu kami percaya bahwa kami ingin mengajak lesar lovers untuk perinvestasi dengan cara membeli emas. Dan kami harap mudah-mudahan ya, bisa semakin meningkatkan daya tarik dari SDJM sendiri ketika menengkami pengharapannya seperti itu. Amin, berarti disini langsung-langsung sendiri menganggap fans juga sebagai keluarga, jadi kita diajak juga nih buat ayo kita investasi gitu ya, supaya kita nggak susah nanti ke depannya, kita juga punya emas untuk investasi seperti itu ya. Yang dimana dari tahun ke tahun, seperti yang kita tahu, tadi juga Pak Edy dan juga Pak Odi tadi telah sampaikan, ini ternyata semakin lagi, semakin lagi ya Pak Edy tadi yang telah sampaikan juga ya, luar biasa. Untuk yang selanjutnya nih, saya juga penasaran sebelum kita masuk ke teman-teman media, untuk keistimewaan dari Biggox Lesnar ini, boleh dong diinfoin ke kita apakah dalam pemilihan fotonya. Karena kalau misalnya, saya lihat tadi ya, untuk di Instagramnya sendiri, ini kayaknya fotonya benar-benar yang, oh seragam ya, pake bajunya sama-sama kuar napi. Tadi benar ya, tadi pake bajunya kuar napi gitu, ataukah ada keistimewaan tersendiri gitu, dari Biggox Lesnar ini. Silahkan mungkin, apa-apa Edy atau Pak Odi, silahkan. Oh Pak Odi, silahkan. Pak Odi bilang hebat ya sama Pak Edy, boleh silahkan. Dan bahkan ada konsep yang kita melebarkan bayi kita ya, kemarin ya. Pertiga gitu. Jadi, benar-benar Lesnar, karena Lesnar sebagai orang tuanya, dan Lesnar sebagai anaknya. Kebetulan, kami punya anak, kami Lesnar juga. Benar, iya sih. Aku juga tahu pasal itu. Ya, tentunya kita bersyukur seperti yang disampaikan oleh Pak Edy tadi ya, rezeki untuk Minigold ya. Dan juga, tentang konsep sendiri ya, kita sudah melakukan sesi photoshoot ya, foto pemotretan untuk Lesnar dan Bilal. Dan juga ada anaknya, beliau-beliau ini juga ya. Dan juga, tentunya yang di Bilal ada yang terbaik ya. Ada gambar ini ya, teman-teman bisa di zoom ya, bisa kita kasih contoh juga ya. Dan ini adalah soft launching yang tentunya, ini akan ada di masyarakat insya Allah, mulai tanggal 4 kita keluarkan. Jadi, kalau misalnya kita keluarin produk, kan biasanya ada re-launching, soft launching ya. Ini kan soft launching, dan dari tangga 3.5 menuju tanggal 4 itu kan gak terlalu jauh. Dan yang kita pilih foto ini adalah yang pertama yang di hari ini kita bawa ya. Yaitu ya, istilahnya bikin orang-orang pada jadi kucin lah ya. Iya beneran, berbunga-bunga gitu ya, Pauli ya. Soalnya warnanya pink gitu kan. Iya, dan juga bikin bumper juga nih, baik. Buat banyak orang ini, lihat komen-komen ini sangat luar biasa nih. Udah gak sabar, gak banyak ingin para TPO juga, misalnya kita untuk segera mempunyai seri Tesla ini. Luar biasa, terlalu tangan dulu dong. Luar biasa sekali, di jawabannya Pauli. Oke, baik, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, silakan, Kak Bilal, ingin izin terlebih dahulu, katanya. Oke, silakan, boleh? Oleh, ambil aja, baik, silakan. Untuk Pak Lesti, ini menambahkan, Kak. Ini dia, momennya, begini kemantar Lesti ya. Jadi tanggapan Lesti. Jadi tanggapan Lesti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Odi bahwa salah satu keistimewaan yang dikasih oleh Minigol X Leslar ini, salah satunya yang kita dengan kemasan foto-fotonya eklusif, di mana kemarin kita sudah melakukan foto-shoot, ada beberapa konsep, terus selain itu kita bertiga. Jadi, saya dan suami bersama anak, gitu. Tergantung momennya. Jadi, kalau untuk para cowok-cowok yang mau deketin pacarnya, yang mau ngajak nikah pacarnya, udah nggak perlu langsung tuh kasih-kasih bunga, udah ini kasih Minigol. Sesujuuuuh. Jadi Pak Edi kelihatan ya, memang yang lebih jauh jualan itu Ibu Ibu Ibu. Iya. Kan, maksudnya tuh, menurut Ida sih ini bisa, maksudnya, terjangkau, terus, ini bisa investasi untuk masa depan, ya jangka panjang. Jadi, udah nggak usah bersembahasi cowok-cowok, udah beli aja nih Minigol, kasih sama pacarnya, yaudah yuk kita kawin, gitu. Tasarnya begitu. Jadi buat Edi sih, Masya Allah ya, terima kasih sebelumnya untuk Minigol, karena sudah memberikan kesempatan kita untuk kontribusi di, salah satu produknya Minigol. Sebenarnya, yang harus berterima kasih itu Minigol, ya. Terutama, komunitas kemas Indonesia. Karena, perjualan kami untuk kemaskan Indonesia tuh, butuh segala macam dukungan. Ini luar biasa, samusnya, dasarnya dukungan yang luar biasa untuk para pejual kemas Indonesia. Karena, yang namanya Indonesia kemas itu, tidak bisa hanya segera diangan-angan, ataupun ya, bahasa bahasi. Kita emang benar-benar harus menemaskan Indonesia tuh, yang ada kemasnya. Betul-betul ada kemasnya. Betul. Betul. salah satu, apa ya, mungkin waktu itu, pernah suami saya bilang, saya investasi di emas, karena emas itu, insya Allah, akan stabil, bahkan mungkin nanti sampai akhir jaman pun, naik, gitu kata kakak. Kenapa? Ada emas? Ini emas? Ini emas? emas itu sudah dipakai, bahkan sejak jaman nadi ya. Ya, alhamdulillah sih, saya juga jadinya, oke, sayang kita beli emas, kita beli emas, untuk anak, gitu. Luar biasa, jadi emang benar-benar sudah direncanakan, terus juga ternyata, Pak Leslie sendiri juga pikir, oh iya, ternyata emang benar, kalau misalnya emas, benar-benar naik harganya, terus juga stabil, yaudah, buat anak kita nanti ke depannya, gitu ya. Artinya, luar biasa. Terus tadi tanggapannya juga, aku setuju banget, sama karya sih. Sekarang buat aku bunga-bunga, udah langsung aja kasih emas, apalagi yang serisnya Leslar ini, Mini Gold X Leslar, udah apa sih, saya langsung, oh yaudah, ayo langsung nyet, gitu, langsung nyet, nikah, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang pas mau, apa namanya, mau ngajak, dikasihnya pasien kita pakai bajunya yang pink, atau pas lagi, anniversary misalkan, atau mau serving, kan ada beberapa, beberapa apa konsep baju, nanti disesuaikan aja, gitu. Dan tadi, katanya saya, baru satu jam, dia dengar udah seratus, berapa bu tadi bu? Berapa pesanan? Satu seribu pesanan, katanya. Betul ya? Satu seribu. Satu seribu, baru satu jam, Masya Allah. Ini baru satu jam. Satu seribu pesanan, itu gue ngegarai ya, bukan suara juga, ratus ribu katanya. Satu seribu, sya Allah mudah-mudahan, mungkin ayo, mungkin ayo, amin. Itu sudah nunggu dari yang dua, lainnya. Komentarnya dua ribuan, komentarnya. Pak Ed, saya setuju, soalnya tadi saya matengin, Bibi Gold, itu baru panggungnya doang ya, Pak Edi, Bawadi sama Lesla, di sini, tadi panggungnya doang, itu belum makin yang diberlima. Itu tadi yang nonton, udah hampir dua ribu ini, gak bohong? Iya, sekarang udah 10 ribu, luar biasa. Emangnya bener-bener, luar biasa. Tunggu tangan you doang, buat panggungnya ke-13. Wow. Dan tadi juga, eh, kodi sedikit, tadi kan Lesla juga bilang, yang harus di bilang, katanya, di nanti.